Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya Jerapah yang baik hati Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga jerapah Keluarga jerapah tersebut hidup bahagia di hutan Sang anak jerapah yang lincah dan baik hati senang sekali bermain di sekitar Selain itu, dia juga senang berpetualang ke sana kemari Pada suatu hari, sang anak jerapah ingin pergi ke danau Dia pun tak lupa meminta izin kepada ibunya Ibu, bolehkah aku pergi ke danau? Untuk apa kau ke sana nak? Aku ingin berpetualang ke sana, aku ingin mencari teman lagi di sana Baiklah, asalkan kau hati-hati ya Tentu saja ibu, terima kasih ibu telah mengizinkanku Sang anak jerapah itu pun bergegas pergi menuju danau Dia sangat senang sekali, karena dia tak sabar untuk berenang di danau itu Dia pun ingin mencari banyak teman lagi Anak jerapah ini memang baik hati Dia suka menolong ke semuanya Selain itu, dia juga berteman dengan hewan-hewan lainnya Sebelum sampai ke danau yang dituju Tiba-tiba saja, di tengah perjalanan Jerapah bertemu dengan seekor anak burung Anak burung itu menangis Jerapah pun kasian melihat anak burung itu Kemudian, jerapah pun menghampiri anak burung itu Hai anak burung, kenapa kau menangis? Tadi ibuku terbang Ibuku selalu mencarikanku makan Akan tetapi, aku ingin seperti ibu Aku pun ikut terbang Malah aku terjatuh karena sayapku belum kuat untuk terbang Jadi seperti itu, kenapa kamu menangis? Iya, jerapah Bisakah kau membantuku untuk naik lagi ke sarang? Aku tak mampu naik ke sana Aku takut jika di bawah Aku akan dimakan oleh binatang lainnya Jerapah pun mencari akal bagaimana caranya Agar anak burung tersebut bisa naik ke atas pohon Dia pun mendapatkan ide Tubuhnya yang tinggi mampu menjangkau pohon tersebut Dia pun akhirnya menyuruh anak burung itu Untuk naik di atas kepalanya Naiklah di atas kepalaku Anak burung Nanti kau pasti bisa sampai di sarangmu kembali Betulkah itu jerapah? Tidak apa-apa aku naik di atas kepalamu Tidak apa-apa Hanya itu yang bisa aku bantu Baiklah jerapah Jerapah pun mengelurkan kepalanya Di dekat anak burung itu Anak burung pun segera naik ke atas kepala jerapah Dan ternyata benar Jerapah mampu menjangkau Pohon yang ada sarang burungnya Lahirnya yang panjang membuatnya semakin tinggi Jadi dengan mudah anak burung pun sampai ke sarangnya kembali Wah Terima kasih jerapah Sekarang aku tidak ketakutan lagi Karena aku aman disini Jika di bawah tadi Aku pasti dimangsa oleh hewan-hewan lainnya Dan aku tidak bisa bertemu dengan ibuku Sama-sama Lain kali Kamu harus hati-hati ya Kamu tidak boleh Melakukan segala sesuatu Yang belum mampu kau lakukan Tanyakan dulu kepada ibumu Jika memang kamu sudah diperbolehkan terbang Maka terbanglah Tapi jika ibumu melarang Maka jangan terbang Karena kamu tidak tahu Yang lebih tahu adalah ibumu Baiklah jerapah Terima kasih ya Tak lama kemudian Induk dari burung tersebut pun datang Dia kaget melihat Anaknya bersama dengan jerapah Dia takut jika jerapah memakan anaknya Anakku Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa bersama jerapah ini? Tenang saja ibu Tadi aku terjatuh Karena ingin terbang Untungnya ada jerapah ini Yang menolongku Naik ke sini lagi Betulkah itu? Apakah kau baik-baik saja? Tentu saja ibu Aku baik-baik saja Jerapah ini adalah hewan yang baik hati Terima kasih jerapah Kau telah membantu anakku Untuk naik ke sini Sama-sama induk burung Aku pun turut bahagia Bisa membantu Anak burung Untuk naik ke atas Aku bisa membantunya Lepas dari kesulitan Semoga Anak burung Segera bisa terbang tinggi Sepertimu Nah, adik-adik Sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi Memberikan pesan kepada kita Bahwa Kita harus Berhati-hati Jika ingin melakukan sesuatu Dan Dimanapun kita berada Kita harus Nantiasa Menolong Seseorang Yang kesulitan Dan membutuhkan Bantuan kita Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Tonton terus Semua video-video Yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Dadah